Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam ketemu lagi dengan saya master blogger nah jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur htcps di blogger seperti yang terlihat pada kantornya di blog saya blog ini belum mengisi atau belum aktif fitur htcps untuk mengaktifkan fitur ini kita pilih di menu nah pada menu htcps ini kita pilih yes oke selesai kita lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini blog saya yang awal yang terlihat belum memiliki htcps sekarang telah aktif htcps ya baik dan video singkat dari saya mengenai cara mengaktifkan htcps di blogger terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam bersama lagi bersama saya master blogger nah video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita mendaftarkan atau memasukkan blog kita ke google webmaster tool nah ini adalah dashboard google webmaster seperti yang anda lihat bahwa belum ada situpun blog atau situs yang saya tambahkan disini saya ingin menambahkan situs atau blog master blogger saya ini ke google webmaster nah caranya adalah dengan memasukkan link blog yang ingin kita tambahkan misalkan blog saya ini yaitu masterblogger.blogsupport.com kita kita oke kita copy link ini kita copy kita cut lalu di dashboard google webmaster kita klik tambahkan property kita kalau ntar dulu kita pastikan disini link blog kita kita pilih website klik add a property kita tambahkan property nah selanjutnya kita diminta untuk membonifikasikan kepemilikan blog kita ini disini terdapat beberapa jarang yang pertama menggunakan sertifikasi melalui html dan juga cara alternatif lainnya dengan domain provider dan yang lainnya tapi disini kita lebih baik memilih yang sertifikasi melalui html karena itu lebih gampang cara seperti ini kita klik di disini oh bukan maaf kita klik di disini nah di html tag kita kopikan tag html ini dan kita letakkan di atas script atau kode body di html blog kita atau di bawah ad nah sekarang seperti ini kita klik di kita klik di blog kita kita pilih edit html lalu kita cari kode hat nah ini adalah kode hatnya kita lihat kita letakkan kita letakkan kode tadi di bawah tepat di bawah kode hat tersebut kita klik paste do nah seperti ini ini kode google site verification lalu kita klik simpan template kita save template nah setelah kita simpan maka kita kembali lagi ke task google webmaster tadi lalu kita klik verifikasi nah telah berhasil maka akan tampil akan keluar tampilan seperti ini kita klik continue nah oke nah sampai disini kita telah berhasil menembahkan sebuah website kita di halaman webmaster nah bagi tentu lainnya nah untuk selanjutnya mengenai pembuatan kita situs dan yang lain-lainnya silahkan akan lihat di video selanjutnya terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam bertemu lagi bersama saya master blogger nah video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara menambahkan blog ke google webmaster nah untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat file map atau peta situs di google webmaster ini yang mana peta situs ini sangat besar digunanya ini yaitu untuk melihat sejauh mana artikel atau postingan kita telah terindeks di mesin pencarian google nah kalau kita menggunakan platform blogger maka untuk membuat peta situsnya sangat gampang sekali kita bisa pilih di menu file map atau peta situs lalu kita klik add atau tambahkan peta situs nah bagi kita yang menggunakan club form blogger maka kita bisa langsung menambahkan file map dengan mengetik kata file 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 xml nah seperti ini lalu kita stop klik refresh dulu nah peta situs kita telah berhasil dibuat namun statusnya masih pending kita tunggu saja berkuasaan atau beberapa menit maka akan keluar tampilan beberapa posting kita yang terindeks nah disini dapat anda lihat bahwa di peta situs yang saya buat ini artikel saya tersubmit sebanyak 2 buah yaitu sesuai dengan jumlah artikel yang telah saya buat di dashboard blogger saya nah ini dia makinlah cara membuat peta situs di webmaster tool sekian terimakasih telah menyaksikan video ini pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan menu earning atau penghasilan di blogger bagi anda yang mau mengikuti program periklanan seperti google adsense maka terlebih dahulu harus menampilkan menu earning atau penghasilan di dashboard blogger anda nah untuk menampilkannya seperti yang terlihat pada dashboard saya ini belum ada tampilan earningnya nah untuk menampilkan hal itu kita harus merubah settingan bahasa di dashboard kita saya harus luar dulu kepada bahasa inggris inggris english inggris ini ini nah terus kita klik set setting oke nah berhasil disimpan terlihat bukan menu earningnya muncul setelah kita ganti buahannya bagi anda yang ingin mendastar program google adsense maka silahkan klik di tombol find out for adsense disini baik baik pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai cara mempersingkat tampilan postingan di blogger seperti yang terlihat pada video ini di halaman utama blogger semua postingan ditampilkan nah kita ingin membuat postingan itu hanya tampilkan sebagian saja misalkan hanya sampai kalimat ini nah caranya yaitu kalau misalkan saya akan edit postingan cara menggunakan https di blogger kita klik edit kita pilih menu kita pilih menu kita pilih menu kita pilih menu kita pilih jam break nah hasilnya seperti ini lalu kita klik update sekarang kita lihat hasilnya nah seperti ini awalnya seperti ini semua postingan ditampilkan setelah kita edit maka hasilnya seperti ini nah begitu juga pada postingan yang lainnya hasilnya dengan cara sama edit misalkan kita mau diputus disini nah kita klik disini kemudian klik insert jam break nah update ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.